kalau ada kucing yang nyolong makanan ikan mungkin jadi jangan panjendengan siksa ya syukur-syukur panjendengan kasih makan dengan nasinya juga misalnya kalau yang dicolong itu lawuknya ya biasanya kan juga nyolong ikan begitu nah itu dikarenakan kucing tersebut lapar sehingga ngambil makanan panjendengan tapi dibalik itu kalau panjendengan tidak menyiksanya bahkan memberinya dia makan panjendengan akan mendapatkan rezeki tanpa disangka-sangka karena Tuhan menitipkan rezeki kucing tersebut kepada panjendengan disamping itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat anda semuanya rahayu rahayu Pada kesempatan video kali ini Simba akan memberikan penjelasan yaitu tentang doa-doa kucing terhadap pemiliknya atau orang yang memberi makan tanpa kita ketahui mungkin diantara panjendengan ada yang bertanya ah masuk iyo sih kucing bisa berdoa jawabannya bisa karena sebenarnya semua makhluk yang ada di bumi ini semua berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa hanya ini saja kita tidak mengetahui atau tidak mengerti doa-doa mereka nah apalagi kucing ini adalah merupakan binatang yang istimewa jadi kucing tersebut juga mendoakan kepada tuanya atau kepada orang-orang yang memberi makan kepada kucing tersebut dan bahkan sungguh istimewa bagi orang-orang yang memelihara kucing-kucing yang terlantar contohnya begini misalnya ada kucing liar tiba-tiba datang ke tempat anda karena menemukan makanan atau sisa makanan yang ada di rumah panjendengan setelah itu kucing tersebut tinggal di rumah panjendengan nah itu itu sebenarnya kucing tersebut telah menemukan tempat yang sudah cocok untuk tempat tinggalnya dan Tuhan akan menitipkan rezeki kucing tersebut kepada panjendengan jadi misalnya begini kalau ada kucing yang nyolong makanan ikan mungkin jadi jangan panjendengan siksa ya syukur-syukur panjendengan kasih makan dengan nasinya juga misalnya kalau yang dicolong itu lauknya ya biasanya kan juga nyolong ikan begitu nah itu dikarenakan kucing tersebut lapar sehingga ngambil makanan panjendengan tapi dibalik itu kalau panjendengan tidak menyiksanya bahkan memberinya dia makan panjendengan akan mendapatkan rezeki tanpa disangka-sangka karena Tuhan menitipkan rezeki kucing tersebut kepada panjendengan di samping itu bila mana panjendengan memelihara kucing kucing tersebut akan mendoakan kepada panjendengan dan juga mendoakan kepada orang yang telah memberi makan nah ada pun doa-doa kucing kepada pemiliknya atau kepada orang yang memberi makan itu diantaranya yaitu yang pertama agar supaya orang tersebut dilancarkan rezeki nah ini sungguh bagus karena apa? karena kucing juga meruakan makhluk Tuhan sehingga kalau panjendengan merawatnya panjendengan akan merapatkan rezeki kucing tersebut yang dititipkan kepada panjendengan dan bahkan kucing tadi selalu mendoakan kepada panjendengan agar panjendengan yang memberikan makan yang merawatnya selalu dilancarkan rezeki nya yang kedua kucing juga mendoakan kepada orang yang merawatnya atau memeliharanya atau yang memberikan makan kepadanya yaitu agar dimudahkan segala urusannya nah disini kalau semua orang tahu pasti semua orang akan memelihara kucing karena apa? karena kucing itu selalu mendoakan tuannya dan berikutnya doa kucing yang ditujukan kepada orang yang memeliharanya atau orang yang memberikan makan yaitu agar orang tersebut selalu bahagia nah misalnya begini anda atau panjendengan sedang suntuk bagi perang kerja ya kucing menyambutnya lalu mendekati anda ngambus-ambus nah hati panjendengan yang tadinya suntuk pasti akan merasa terhibur itulah cara kucing mendoakan kepada Tuhan panjendengan supaya hidup bahagia selanjutnya juga kucing juga mendoakan kepada orang yang memberinya makan atau orang yang memeliharanya yaitu supaya selalu sehat walabiat bahkan menurut metafisika kucing tersebut bisa menangkal penyakit hal-hal yang koib seperti halnya penyakit-penyakit kiriman jadi kalau ada santai telur guna-guna kucing akan bisa menangkal hal-hal tersebut bahkan tidak heran misalnya penyakit menyerah kucing tidak ada sesuatu hal tiba-tiba mati itu karena apa karena sebenarnya ada hal-hal energi negatif yang ditujukan kepada penyaringan sekeluarga ditangkal oleh kucing tersebut jadi kucing ini rela berkorban demi tuannya seperti itu selanjutnya juga kucing selalu berdoa kepada tuannya kepada orang yang memelihara ataupun orang yang memberikan makan yaitu agar supaya mendapatkan pahala di dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mendapatkan kebaikan kebaikan karena kucing adalah binatang yang istimewa binatang kesayangan nabi maka banyak keistimewaan keistimewaannya termasuk kucing tersebut selalu mendoakan kepada pemiliknya atau yang memeliharanya atau orang yang memberi makan jadi seperti simbah katakan tadi kalau sebenarnya kita semua ini tahu akan keistimewaan benar kucing jadi pastinya kita akan memelihara kucing tersebut demikian video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu pada video simbah yang akan datang wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh